Kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan na'ar dianti bendahara PNPM Kecamatan Karas Kabupaten Magetan mulai memanas. Menurut kuasa hukum terdakwa, kasus yang menjerat kliennya ini seharusnya lebih dari satu orang, mengingat ada tiga orang yang juga ikut menerima setoran dari anggota PNPM Kecamatan Magetan. Ketiga orang yang ikut menerima uang setoran diantaranya Ketua PNPM Kecamatan Karas, Sekretaris PNPM Kecamatan Karas, dan Pengawas PNPM Kecamatan Karas. Sejauh ini ketiganya masih leluasa menghirup udara segar dan seharusnya juga ikut di proses. Saya bendahara, tidak ada klien saya, Mahati-hanti, tapi juga diterima oleh Ketua juga pernah menerima. Ya kan? Terus yang kedua, Sekretaris juga pernah menerima, termasuk orang-orang yang ada di kantor. Jadi kemarin di persidangan itu memang Mbak Adiasi itu membuat, menandasangani bukti penerimaan, itu sebenarnya fungsinya apa? Ketika beliau keluar, menagih ke tempat rumah-rumah ke anggota, itu ketika ada yang bayar ke kantor, itu ada yang menerima. Begitu, tapi tanda-tanda Mbak Dian, pertanyaannya apakah uang yang diberikan kepada orang yang menerima di kantor ini disampaikan ke Mbak Dian? Tidak, kan begitu. Makanya kemarin ketika ada pengakuan Mbak Dian Rp400 juta, itu kita sudah memberikan Mbak Dian Rp390 juta, dan itu diakui oleh hakim. Nah, yang kedua begini, Mbak. Yang kedua, alasan kedua adalah audit yang dilakukan oleh Ketika Jawa Dian Rp1. Itu hanya diperiksa pada tahun 2022, dilakukan 2022. Objek yang dilakukan, objek yang dijadikan, apa namanya, investigasi itu di 2019 sampai 2020. Sementara, mohon maaf, ketua, itu dia menjadi ketua di situ mulai tahun 2008. Angka kerugian negara 3,4 bisa jadi, itu adalah akumulasi kerugian mulai tahun 2008. Sementara, lain saya, itu jadi bergerak hanya di tahun 2019 sampai 2020. Makanya kami, upaya hukum yang kita lakukan, banding, kasasi, insya Allah kita ke depan ini, kita akan menghasilkan upaya luar-upaya hukum luar biasa, yaitu di buat kembali menjauan. Sementara perlu diketahui, Kejari Magetan telah mengeksekusi Ardianti yang tak lain bedara PNPM Kecamatan Karas Kabupaten Magetan karena terbukti bersalah melakukan korupsi dana PNPM 2018 hingga 2020 senilai Rp3.022.000.000.000. Sebelum diaksekusi kejari, terdakwa melalui pengacaranya sempat mengajukan kasasi Namun ditolak oleh Majelis Hagem Selanjutnya terbitlah amar putusan dan menguatkan putusan pengadilan negeri tipikor Surabaya Yang menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi Kini terdakwa Ardianti wajib menjalani hukuman selama 6 tahun 6 bulan dengan denda 200 juta rupiah Sedangkan jika tak mampu membayar denda, akan ditambah masa tahanannya selama 2 bulan lamanya